Intro Kalau engkau memberikan kepada kami Iman percaya akan kuasamu Tuhan Kalau engkau memberitahukan kepada kami Masa yang akan kami hadapi Untuk kami tidak main-main Karena engkau mengatakan Bahwa kami akan menghadapi kegelapan Tuhan kami bersyukur Kalau engkau memberitahukan kepada kami Supaya kami sungguh bersiap-siap dan waspada Tuhan Kami orang-orang yang tidak pernah kehilangan harapan Tuhan Karena engkau Tuhan yang memberikan pengharapan itu kepada kami Pengharapan yang pasti Tuhan Karena engkau yang berkuasa Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Biarlah rencana dan kehendakmu jadi Tuhan Biar nama Tuhan dipermuliakan Engkau saja yang layak Untuk ditinggikan Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Dan Yesus Kristus Amin Shalom saudara-saudara Kita akan lihat Dari Roma 1 ayat 17 Sebab di dalam Roma 1 ayat 17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi setiap kita orang percaya itu bertolak dari iman Segala sesuatu yang kita lakukan harus bertolak dari iman Pelayanan harus dari iman Melakukan pekerjaan harus dari iman Dalam segala sesuatu harus bertolak dari iman Apa yang bukan dari iman dilakukan tanpa iman itu adalah dosa kan Memimpin kepada iman Jadi hidup kita ini terus menerus dipimpin kepada iman Kalau itu kita lakukan Maka akan terjadi Orang benar akan hidup oleh iman Jadi kita harus senantiasa ingat Bahwa kita di dalam menghadapi hari-hari kita yang akan datang Harus membutuhkan Harus bertolak dari iman Sehingga kita ini benar-benar membutuhkan iman Membutuhkan iman Seperti begini ya Saya waktu kecil itu Pernah Pernah lihat gitu ya Ada burung kecil Saya itu orangnya doyan Lihat binatang kayak gitu ya Ada burung jatuh di depan saya Burung itu Burung kecil ya jatuh Kalau zaman waktu itu Yang saya lihat tuh orang-orang lagi senang pakai senapan mesin tuh Yang pelurunya Eh senapan mesin Senapan apa? Senapan Itu pakai pistol senapan itu Yang segini nih ininya Apa namanya? Pelurunya ya peluru Iya segitu Segini Nah itu Burung itu ditembak Jatuh Rupanya ditembak Saya cuma lihat burung itu jatuh Nah terus belum sampai mati tuh Burung itu matanya ketip-ketip-ketip Aduh Saya tuh ngeliatnya tuh Enggak tega gitu tuh Aduh kesian Bisa ngeliat aja ya Saya pikir iya ya Kalau burung itu bisa ngomong Burung itu pasti mikirnya gini Langit pupunya saya Saya terbang melayang-layang gitu ya Di langit Sekarang langitnya ambruk Dianya jatuh Dianya jatuh ke bumi Nah mungkin Si burung itu berkata Manusia itu Melakukan apa yang bisa dilakukannya Termasuk Nembak Kalau kata Kalau kata saya Abuse Abuse itu tulisannya Abuse gitu ya Jadi haknya tuh Dilanggar Haknya si burung untuk hidup itu Dilanggar sama manusia Sekarang kita lihat ya Masa-masa yang akan datang Masa kegelapan Manusia Melakukan apa yang bisa dilakukannya Jadi kita ingat Apa yang bisa dilakukan oleh kita Di masa-masa yang akan datang Membutuhkan iman Membutuhkan iman Jadi kita harus tahu Dalam berbagai bidang Yang akan dilakukan itu Yang kita hadapi Yang dikatakan masa Kegelapan Kegelapan Akan terjadi kegelapan itu Manusia Berusaha untuk Mewujudkan pengharapannya Nah Mewujudkan pengharapannya itu Bagaimana Sebagai orang percaya Kita Tapi dia bisa ngomong Ya doa saja Jadi secara naluri Orang kenal Tuhan Orang yang tidak beragama pun Nalurinya berdoa Kalau orang Tiongho beda lagi Sembayang Mbak Kalau orang Tiongho kan nyebutnya Sembayang Bukan doa Orang Islam ngomong Doa Kita sebagai orang percaya Dalam hal apapun Kita punya iman Kan disudah bertolak Dari imannya Orang lahir baru itu Bertolak dari iman Nah harus berdoa Kita Kalau lihat berita-berita Banyakan berita yang datang Melalui sumber-sumber media Sebagian besar beritanya Enggak baik Bencana Bencana mau tidak mau Harus terjadi Kita berdoa Untuk Meminimalkan Kadang Saya Pengennya Tidak terjadi Tuhan Kalau boleh tidak terjadi Gitu ya Tapi Kalau di hati Ada keberanian Tuhan jangan terjadi Tuhan jangan terjadi Saya ngomong Belajar Soalnya ngeri Nah terus Dampak pandemi Belum selesai Dampaknya itu belum selesai Belum lagi nanti Dikatakan ada virus varian Yang 500 kali Apa-apa-apa-apa Wislah Boknya sih Kayak gitu Nah tapi kita sebagai orang Yang beriman Kita harus berdoa Nafas Daripada orang beriman itu Doa ya Iman ini Yang bikin kita bisa Menghadapi hidup Jadi kita ini Butuh iman Membutuhkan iman Iman itu Yang menghidupkan kita Ya Ibrani 10 ayat 38 Kita harus ingat-ingat Menghadapi masa-masa Yang akan datang dengan iman Ibrani 10 ayat 38 Bumi ini Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan Apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Jadi kita ingat Jangan mengundurkan diri Jangan kita tidak percaya Akan kebesaran kuasa Tuhan Tadi lagunya Aku bersepakat Dengan kuasamu ya Kita harus berkuas Bersepakat ya Maka aku tidak berkenan kepadanya Jadi jangan pernah Mengundurkan diri Apapun juga Nanti Tuhan berikan kepada kita Untuk Kita Dibagikan pelita Dan kita mau bersyukur Karenanya ya Itu kan suatu Tindakan profetik ya Nah Di dalam kita menghadapi Hal-hal yang gak enak Kita nih mau berkata Seperti Raja Daud Di dalam Masmur 55 Ayat 7 Pikirku Sekiranya aku diberi sayap Seperti merpati Aku akan terbang Dan mencari tempat Yang tenang Kita kalau lihat Kacauan-kacauan Segala macam Aduh Tuhan Ya Ya jujur gitu ya Aduh si A udah enak Si B udah enak Si C sudah enak Seperti itu gitu ya Tapi kita ingat Kita masih ada tugas Yang perlu kita kerjakan Belajar untuk Tidak putus asa Saya kalau lagi Dulu Saya Dulu Ada kan ada lagu The End of the World ya Jangan sampai ada The End of the World ya Apapun yang Kita hadapi Kita harus hadapi Karena kita punya Tuhan Kita punya Tuhan yang besar Kita berani menghadapi Bersama dengan Tuhan Saya bisa terbang Ketempat yang tenang Ya pengen ke tempat yang tenang Saya harus hidup Hidup itu cuma satu Yang saya Saya rindukan Tenang Tenang Dimana saja tenang Masa bodoh yang lain Pokoknya hati saya itu tenang Butuh damai sejahtera Saudara Benar Buat apa Ada di Tengah-tengah Yang bagaimana gitu ya Tapi hatinya gelisah tuh Gak bisa nikmati sama sekali Kita lihat Contohnya seperti Rahel ya Rahel Rahel itu kan Merindukan seorang anak Dia ngalami Kesukaran Pribadi ya Ada Urusan Pribadinya Dia gitu ya Dan dia putus asa Belum punya anak Waduh Dari si Lelah Udah punya ini 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 Dia belum gitu ya Nah Terus ketika si Rahel berdoa Seperti di kejadian 30 ayat 1 Bunya gini Ketika dilihat Rahel Bahwa ia tidak Melahirkan anak Bagi Yaakob Semburulah ia Kepada kakaknya itu Lalu berkata Kepada Yaakob Berikanlah kepada Anak Kepada Kuh anak Kalau tidak Aku akan mati Nah Doa ini Dipakai juga Untuk kita minta jiwa-jiwa Di dalam KKKR KKKR Supaya kita itu Tuhan berikan aku Jiwa-jiwa Kalau tidak Aku mati Itu dipakai juga Buat Mendatangkan jiwa-jiwa Minta jiwa-jiwa Kepada Tuhan Rahel berdoa Seperti itu Saking putus asanya Kalau tidak aku mati Pokoknya saya Pengen anak Rahel berdoa Tetapi Tuhan Menjawab doa Rahel yang berani Itu Yang memberikan Yusuf Nah kita tahu Yusuf itu Tidak saja Berperan penting Dalam penyelamatan Keluarganya Keluarganya Yaakob Tapi dia juga Yusuf itu Berperan penting Dalam penyelamatan Akan bangsa Israel Kalau kita lihat lagi Doa yang ulet Dari seorang Musa Dari Musa ya Itu bisa memelihara Sebuah bangsa Di keluaran 32 ayat 11 Melunakan hati Tuhan Allahnya Dengan berkata Dengan berkata Mengapakah Tuhan Murkamu Bangkit terhadap umatmu Yang telah kau bawa keluar Dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar Dan dengan tangan yang kuat Ini Tuhan murka Mengapakah orang Mesir Akan berkata Dia membawa mereka keluar Dengan maksud Menimpakan malapetaka Kepada mereka Dan membunuh mereka di gunung Dan membindasakannya Dari muka bumi Berbaliklah dari murkamu Yang menyala-nyala itu Dan menyesalah Karena malapetaka Yang hendak kau Datangkan kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham Isaac Dan Israel Hambah-hambamu itu Jadi Musa mengingatkan Janji Tuhan Kepada Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Dan Israel Sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah Sumpah Lebih tinggi dari janji Demi dirimu sendiri Dan berfirman kepada mereka Aku akan membuat keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan seluruh negeri Yang telah kujanjikan ini Akan kuberikan kepada keturunanmu Supaya dimilikinya Untuk selama-lamanya Dan menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangkannya Atas umatnya Jadi Musa itu berdoa Mengingatkan Sumpah Tuhan Nah sekarang Kalau Tuhan murka Dan ingin Membinasakan Orang Israel Maka Musa itu Berdiri di tengah-tengah Dan berkata Tuhan Jangan Tuhan Tuhan ingat gak Ini 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 Sebutkan sama Musa Dan maka Tuhan Bereaksi Oh iya Jadi Tuhan nyesal Dan tidak jadi Kita juga harus Seperti itu Kita berdiri Bagi bangsa kita Kita berdiri Bagi kota kita Bagi keluarga kita Kita ingatkan Janji-janji Tuhan Kepada kita Ingatkan firmannya Tuhan Tuhan kami ingatkan firmanmu Kita ngomong terus Kita ngomong terus Kita berani Untuk berdoa Apapun yang terjadi Kita harus mendatangkan Surga itu Bagi bangsa kita Mendatangkan surga Bagi kota kita Bagi keluarga kita Mendatangkan surga Bagi orang-orang Yang kita kasihi Kita bisa Berdoa Bertolak Dari iman Kita semua punya iman Terus Contoh lagi Hana Hana itu kan Mandul Istri dari Elkana Hana itu Doa Kalau Tuhan Kalau engkau Membuka Kandunganku Maka anaknya Akanku lahirkan Ini aku Mau serahkan Kepadamu Ada di dalam 1 Samuel 1 Ayat 11 Kemudian Bernasarlah Hana Katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh Engkau Memperhatikan Sengsara Hambamu Ini dan Mengingat Kepadaku Dan tidak Melupakan Hambamu ini Tetapi Memberikan kepada Hambamu ini Seorang anak Laki-laki Maka aku Akan memberikan Dia kepada Tuhan Untuk seumur Hidupnya Dan pisau Cukur Tidak akan Menyentuh Kepalanya Si Hana Itu kan Suka Dihina Seoleh Penina Oleh Penina Dihina Terus Madunya Penina Punya Anak Si Hana Enggak Jadi ketika Dia Dibait Allah Hana Itu berdoa Dan dia Minta Kepada Tuhan Tuhan Engkau Berikan Aku Anak Sesuatu Yang Kelihatannya Semula Seperti Rahel Itu kan Urusan Pribadinya Terus Doa Daripada Hana Juga Urusan Pribadinya Tetapi Ketika Di tengah Keputus asaan Mentok Iman Yang Mutlak Itu Diperkatakan Di hadapan Tuhan Maka Tuhan Itu Mengubahkan Sesuatu Yang Pribadi Untuk Hana Tetapi Akan Dampaknya Itu Lebih Besar Lebih Besar Dampaknya Karena Doa Hana Tuhan Memberikan Samuel Maka Samuel Juga Dipakai Sebagai Nabi Tuhan Kenapa Karena Tuhan Itu Punya Kedaulatan Tuhan Itu Punya Rencana Jadi Ketika Kita Ngadapin Mentok Pasti Tuhan Punya Rencana Jangan Mengundurkan Diri Ketika Mentok Tempoh Hari Saya Pernah Mentok Apa Haduh Hiduh Kayaknya Benar Mentok Tapi Saya Ingat Ya Coba Doa Katanya Tuhan Jalan Kalau Tuhan Jalan Tuhan Beri Saya Hikmat Jalan Tuhan Jalan Buat Saya Enggak Sampai Mengalami Putus Asas Seperti Ini Tuhan Benar Kasih Jalan Tapi Kalau Kita Doa Belum Dijawab Belum Dijawab Jangan Mengundurkan Diri Pegang Iman Iman Yang Tuhan Berikan Pada Kita Karena Kita Tahu Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Kita Harus Mengasihi Tuhan Kalau Mengasihi Tuhan Melakukan Firmannya Orang Orang Seneng Pasti Dia Ngomong Saya Turut Nah Kita Dalam Berdoa Itu Yang Tempoh Hari Saya Katakan Hayo Mati Matian Doa Gigi Ulet Jangan Putus Asa Walaupun Kita Dipicu Keputus Asaan Tapi Ketika Kita Putus Asa Malah Doa Kita Lebih Berani Benar Kalau Lagi Putus Asa Mentok Doa Kita Lebih Berani Karena Kita Tidak Punya Jalan Keluar Yang Lain Selain Kepada Allah Selain Kepada Allah Iman Kita Harus Mutlak Kepada Allah Saja Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Masmur 62 Ayat 9 Yang Pegang Peranan Masmur 62 Ayat 9 Bunyinya Gini Percayalah Kepadanya Dalam Segala Keadaan Setiap Waktu Hai Umat Surahkanlah Isi Hatimu Di Hadapannya Alah Ialah Tempat Perlindungan Kita Saya Pernah Mentok Aduh Gimana Saya Doa Bari Kerja Doa Ada Telepon Ngasih Tahu Walaupun Telepon Itu Bukan Jalan Keluar Ngasih Tahu Ke Saya Itu Bagian Kamu Sudah Hadepin Saya Saya Merasa Dikuatkan Iya Itu Bagian Saya Tuhan Sudah Kasih Ke Saya Berarti Saya Harus Melakukan Saya Lakukan Dan Saya Lega Bersyukur Sekali Saya Tidak Cerita Ke Orang Itu Terpon Telepon Situasi Gelap Apapun Yang Dihadapi Kita Kita Bisa Berdoa Kita Bisa Untuk Membawa Pengaruh Kerajaan Allah Kerajaan Allah Terdiri Dari Kuasa Kasih Bukan Sekedar Makan Minum Kuasa Kasih Damai Sejahtera Kita Bisa Membawa Pengaruh Kerajaan Allah Kepada Apa Yang Kita Doakan Tuhan Menyuruh Kita Berdoa Bapak Kami Terus Doa Bapak Kami Ngomong Matius 6 Bapak Kami Bapak Kami Ada Di Surga Terus Dimuliakanlah Namamu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Bapak Melihat Kita Urusan Kita Itu Bapak Lihat Bapak Tidak Buta Bapak Tau persoalan Kita Bapak Tau Keadaan Kita Lagi Mentok 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 Tapi Ketika Kita Berdoa Bapak Akan Bereaksi Bapak Akan Merespon Aduh 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 Anak Saya Berdoa Kerajaannya Kita Ada Di Dalam Kerajaannya Kita Berdoa Agar Kerajaan Tuhan Kasih Damai Sejahtera Sukacita Tuhan Itu Datang Dalam Hidup Kita Bukankah Tuhan Ngomong Gini Marilah Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Tuhan Bilangnya Marilah Kepadaku Jadi Marilah Datang Kepada Tuhan Kita Berdoa Kita Ngomong Sama Tuhan Supaya Kita Mendapatkan Kelegaan Doa Kita Itu Dijawab Tuhan Tuhan Akan Bereaksi Seperti Wanita Yang Mau Melahirkan Anak Sekarang Orang Kalau Berdoa Seperti Wanita Yang Mau Melahirkan Anak Saya Mikir Ingatnya Saya Wanita Melahirkan Anak Ya Paling Gitu Kan Seperti Itu Tapi Seperti Pikir Pikir Ih Bukan Itu Pasti Buat Berdoa Itu Wanita Melahirkan Anak Tidak Akan Pernah Berhenti Sampai Anak Jepul Sampai Anak Nak Nek Nek Keluar Teman Saya Paling Lucu Dia Dia Melahirkan Dia Melahirkan Selama Proses Melahirkan Dia Enggak Bersuara Apa Tapi Begitu Anaknya keluar, dia teriak sekeceng-kecengnya Seluruh rumah sakit mendengarnya Maklum ya rumah sakit bersalin, PAD kan kecil kan Begitu anaknya, oh dia ngejurit sekeceng-kecengnya Nah saya pikir, iya iya Jadi kita ketika berdoa itu sampai nyata Apa yang kita doakan terwujud Jangan pernah putus asa Tuhan kita besar, kita sepakat percaya Kuasa Tuhan itu Jadi dengan berani kita akan hadapi Masa-masa yang Tuhan berikan Kita anak-anak Tuhan selalu ada jalan keluar Dan selalu berpengharapan Saya minta tolong ibu Saudara-saudara, Cici selalu begitu, nodong Tapi saya tadi waktu merenungkan tentang bertolak dari iman Saya kemarin itu menyaksikan Streaming, live streaming pernikahannya William dan Natania Di situ ada janji Bukan janji sama pasangannya Janji ini yang saya dengarkan Ya saya dengarin semua Tapi ada janji dari William Kepada papahnya, orang tuanya Natania Papah Saya berjanji untuk mengasihi Natania Saya berjanji untuk memperhatikan Dan sebagainya itu janjinya Saya gak apal pokoknya itu sebuah janji Jadi ini ya, kalau nanti si papah ini merasa Kok Natania itu kurang diperhatikan Dia bisa nagihkan janjinya Karena pernah dengar Saya jadi ingat Saya juga begitu Kan nanti Natania akan dibawa ke Cirebon Saya jadi ingat Ketika saya juga memutuskan Menikah sama orang Cirebon Terus kemudian saya dibawa ke Cirebon Kota yang saya tidak pernah tahu sebelumnya Ya cuma datang-datang Saya datang pertama kali ke Cirebon Juga karena saya mau datang Dapet orang Cirebon itu Jadi sebelumnya belum pernah nginjek Cirebon Apa yang saya lakukan pertama Yaitu iman Kan saya tidak tahu Suami saya itu nanti mengasihi saya Suami saya itu memperhatikan saya Kasih makan saya Dan sebagainya Dari mana saya berani Pasti dari iman Nah kenapa saya bisa beriman Kan suami saya belum Biarpun janji di depan altar Tapi kan gak jelas Dia akan memenuhi waktu tidak Tapi kan saya sudah pacaran sama dia Cukup lama Sehingga timbul sebuah iman Kalau saya menikah Saya dibawa ke Cirebon Yakinlah Bahwa saya pasti Dipelihara Dikasihi Dan punya hal-hal yang Saya impikan Ya kenyataannya sampai sekarang Saya masih tetap di Cirebon ya Berarti itu bukti Dari sebuah iman Coba tadi ditayangkan Ayat yang Musa tadi Yang doanya Musa Ulangan berapa tadi? Eh keluaran Keluaran 32 Lalu Musa mencoba Melunakan hati Tuhan Alahnya dengan berkata Mengapakah Tuhan Murkamu bangkit terhadap umatmu Yang telah kau bawa keluar Dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar Dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata Ya Dia membawa mereka keluar Benar itu cilik pisan Dengan maksud Menimpakan malapetaka Kepada mereka Dan membunuh Dan sebagainya Dan sebagainya Bukan ini Ingatlah kepada Abraham Isaac dan Israel Hamba-hambamu itu Sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah Demi dirimu sendiri Dengan berfirman Kepada mereka Aku akan membuat Keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan sebagainya Saya melihat Doa Musa itu Adalah doa Dari sebuah Pemahaman Dan pengenalan Tuhan Eh Musa Kepada Tuhan Bagaimana Musa bisa berdoa Mengatakan Ingat loh Tuhan Kepada Abraham Isaac dan Israel Dimana engkau Pernah bersumpah Demi dirimu Masalahnya Musa pernah denger Tuhan berbicara Kepada Abraham Isaac Tidak pernah Karena Musa hidup Dalam zaman yang berbeda Tetapi Kenapa Musa Bisa tahu Seperti itu Karena dia pernah Mendengar Tuhan Berbicara Walaupun tidak hidup Dalam zamannya Jadi Musa Beriman kepada Allah Yang pernah bersumpah Kepada Abraham Isaac dan Israel Karena sebuah Pendengaran Dan pengenalan Dan pengertian Firman Tuhan Mengatakan Iman timbul dari Pendengaran akan Firman Jadi Kalau kita Mau hidup Bertolak Dari iman Yang terutama Harus Kita Mendengar dulu Jadi Kembali lagi Bagaimana kita Bisa bertolak Dari iman Hidup kita adalah Ya kita harus Baca Alkitab Harus banyak Berdoa Harus Mendengar Berita-berita Tentang Kebenaran Firman Tuhan Kalau kita Tidak pernah Baca Alkitab Bagaimana kita Mau punya iman Bagaimana Musa bisa Mengerti Pernah Tuhan Saya tadi Waktu Ibu Abigail Cerita Saya ingat Satu peristiwa Satu ketika Saya pergi Bersama Pak Gideon Dan sebagainya Itu Morapat Morapat Pergi Ke Puncak Pak Gideon itu Ngajak Yuk mampir dulu Ke Jogja Yuk katanya Nanti ada kolam renang Di sana Saya gak bawa Pakaian renang Kita pergi Mampir ke Jogja Depstore Di Bandung Waktu Waktu mampir ke sana Biasa Mata perempuan Begitu masuk ke mall Kan jadi pengen Saya pengen beliin Pita-pita Waktu itu Audrey masih kecil Entah bagaimana Keteledoran saya Saya milih barang-barang Dompet saya hilang Dicuri orang Hilang aja Nah Kemudian saya Waduh cari gak ada Nah di jalan itu Saya sedih Pak Gideon Cuma menghiburnya Begini Sudah tenangin Itu kan Nanti kan Pasti ada kebaktian Pembukaan Ada kolektor Sudah tenangin Nanti kalau kolektor Kamu tak kasih uangnya Bukan itu Yang saya pikir Saya pikir Di dalam dompet saya Itu ada SIM Ada KTP Ada semua Itu kan pikirannya Di situ Nah Terus akhirnya Ya ikut aja Tetap ikut rapat Begitu Dengan dompet hilang Nah Malam itu juga Di kebaktian Pembukaan itu Hamba Tuhan Yang menyampaikan firman Itu menyampaikan Tentang Tulang-tulang kering Bernu buatlah Kamu dengan Tulang-tulang kering itu Supaya hidup Saya menangkap Firman itu Masuk kamar Tadi kan bilang Bernu buatlah Atas tulang-tulang kering Yang saya tangkap Sebuah kebenaran firman Yang bisa menghidupkan Tulang kering Jadi tulang itu Jadi hidup Saya langsung bilang Saya juga akan Menubuatkan itu Itu belum zaman Profetik-profetik ya Karena itu tahun 80 sekian Saya kemudian Sampai di kamar Saya berdoa Dan sampai bilang Sekarang ini Aku percaya Sebagaimana Tulang-tulang kering Itu bisa dihidupkan Dompetku juga bisa pulang Aku bernubuat Dompetku pulang Dan saudara-saudara tahu Saya tidak berpikir Bagaimana cara Dompet itu pulang Tidak jelas Tapi satu hari Saya di telepon Waktu itu saya buka Satu kursus komputer Yang pusatnya di Bandung Saya di telepon Sama orang-orang Ibu kehilangan dompet Saya kaget sekali Kenapa Ada orang mengembalikan Di kantor pusat Yang di Bandung Kok bisa Dia kembalikan ke situ Di dalam dompet Ibu ada Kartu nama Alamat Cirebon Dan Alawat Bandung Jadi dia Kembalikan ke Bandung Kemudian dari Bandung Begitu telepon ke saya Dan kembali Tanpa kehilangan Surat Surat saya satu pun KTP SIM Semua ada Semua komplit Yang gak ada duitnya Duitnya hilang Tapi memang saya menubuatkan Juga berpikir dengan surat Tapi dari mana Saya bisa lakukan itu Karena mendengar Timbul iman Dan saya Oh iya Saya mau menubuatkan Saya mau perintahkan Itu dompet kembali Jadi sekali lagi Ketika kita hidup Bertolak dari iman Kita harus denger dulu Sebuah kebenaran Yang mendasarkan iman Itu ada di dalam diri kita Itu saja Yuk kita berdoa Bapak kami bersyukur Karena kami punya engkau Yang selalu berfirman Selalu berjanji Bahkan dikatakan Engkau juga bersumpah Dan kami percaya Lewat Masa-masa Kami mengenal engkau Kami tahu engkau Allah yang besar Allah yang hebat Allah yang tidak pernah Mengingkari janji Firmanmu adalah Sebuah kebenaran Dan engkau juga Yang menumbuhkan Iman di dalam diri kami Ketika kami mendengar Engkau berbicara Kami percaya Dan kami mau menghidupinya Sehingga hidup kami Perjalanan Keseharian kami Bertolak dari iman Kami kepadamu Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang mengingatkan Dan membekali hidup kami Untuk memasuki tahun 2022 Yang gelap itu Karena kami tahu Kami tetap akan berjalan Bertolak dengan iman Yang akan membawa kami Dalam kemenangan Di dalam terang Kristus Bapak kami bersyukur Kami boleh ada Di Indonesia Negara yang ajaib Negara yang luar biasa Kami berdoa Buat pimpinan Pimpinan bangsa kami Engkau sendiri yang memberkati mereka Memampukan mereka Tuhan Untuk membawa Rakyat Indonesia Kepada masa depan Seperti yang Engkau sudah sediakan Menjadi terang Buat dunia Memberikan makan Buat dunia Dengan semua hasil Yang ada di bumi Indonesia Boleh dinikmati Oleh bangsa ini Tuhan Dan pemimpin-pemimpin Bangsa kami Boleh membawa Akan apa yang ada Di bumi Indonesia Untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia Dan menjadi Bagian Dari Pembangunan Dunia ini Bahkan kami Percaya Tuhan Hikmat yang Daripadamu Yang akan terus Memimpin Pemimpin bangsa kami Mereka semua Tuhan Untuk hidup Dalam takut Akan Tuhan Kami percaya Lawatanmu akan Terjadi Untuk bangsa ini Sehingga Bangsa kami Menjadi umat Yang mengenal Engkau Bangsa yang Boleh diberkati Untuk Akhir jaman ini Tuhan Menjadi bangsa Yang akan berbicara Banyak Untuk dunia Karena di Tengah-tengah Bangsa kami Ada Engkau Allah yang hidup Allah yang akan Membuat Indonesia Menjadi negara Yang berbeda Terima kasih Tuhan Kami juga Berdoa saat ini Untuk Setiap Kehidupan kami Tuhan Buat Dan ajari kami Untuk memiliki Kehidupan Yang sebenar-benar Sungguh-sungguh Dengan Engkau Serius dengan Engkau Tuhan Sehingga Kekristenan kami Bukan hanya Sebuah label Tetapi Kekristenan kami Karena hidup kami Meserupa Dengan Kristus Terima kasih Bapak Kami berdoa Buat Hambamu Ibu Nani Sebagai pemimpin Yang Engkau utus Menjadi Pemimpin Di tengah-tengah kami Berkati Hambamu Ini Tuhan Untuk tetap Mekak Mendengar Dan mengerjakan Mengayomi Mengcover Kehidupan kami Sehingga ketika Sebentar lagi Kami akan Meninggalkan Tahun 2021 Masuk di tahun Yang baru Kami boleh Mendengar Setiap pesanmu Lewat Hambamu Ibu Nani Ini Tuhan Sebagai Ibu rohani Sebagai mentor Kami Sebagai pemimpin Yang Kau percayakan Untuk Kota Sion Bahkan Bukan Sion Saja Tapi Seberapa besar Jangkauan Yang boleh ada Lewat Persekutuan Di tempat ini Kau terus Menjaga Memberi kesehatan Dan engkau Memberi kepekaan Yang semakin Dahsyat Tuhan Terima kasih Bapak Kami saat ini Menerima Urapan yang Daripadamu Yang akan Memberikan kepada kami Perlindungan Sepuluh lapis Dan mata kami Yang diurapi Boleh melihat Apa yang Patut Untuk kami lihat Dengan telinga Yang selalu Semakin peka Dengan suaramu Mulut bibir Yang dikuasai Dan dikendalikan Oleh roh kudusmu Dan hati kami Tuhan Menjadi hati Yang disucikan Ditahirkan Oleh kuasa Urapanmu Dan dilepaskan Dari setiap Keraguan kami Dalam pengikutan kami Kepadamu Tuhan Dan tangan-tangan kami Menjadi tangan-tangan Yang ajaib Karena tangan-tangan Ini Tuhan Boleh mengerjakan Banyak perkara Seperti yang Engkau mau Kaki kami adalah Kaki yang Terus berjalan Di dalam kehendakmu Terima kasih Bapak Kami terima Urapanmu Secara utuh Dan bagian Daripada apa Yang sudah Engkau siapkan Berkat-berkat Yang terbaik Untuk kami Sepanjang hari ini Terima kasih Bapak Kami terima Berkat dari Bapak di surga Kasih dari Tuhan Yesus Dan pimpinan Dari roh kudus Menyertai kami Mari yang sepakat Dengan saya Sama-sama berkata Amin Tuhan Yesus Berkata Terima kasih